Saat ini sedang rame di Youtube, para konten kreator berbicara soal uji tabrak mobil Daihatsu yang dimanipulasi ini sudah hampir 20 tahun. Ini apakah relate ketika kita bicara soal ini? Simak videonya sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman dalam memandang dunia otomotif. Saya juga ingin berpendapat terkait uji tabrak mobil Daihatsu ya. Uji tabrak Daihatsu. Di komentar di Facebook gitu ya, di grup-grup otomotif ya, itu sedang rame dibicarakan. Akhirnya, karena rame itulah, satu dua orang itu membicarakan kimik terjadi di Indonesia, di dunia otomotif khususnya. Apakah aman gitu ya? Para pemilik Daihatsu was-was gitu ya. Atau terjadi buli-membuli karena produkmu Daihatsu bagaimana ini keamanan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ada juga yang mengklaim, apakah nanti mobil saya akan ditarik ya untuk safety-nya. Oke, kita beberkan kronologinya dulu ya. Nah, permasalahan itu ya, itu rilis untuk Daihatsu di Jepang. Satu. Ya, itu untuk rilis Daihatsu di Jepang. Jadi teman-teman harus tahu, kasusnya ini di Jepang. Ini, setiap daerah itu punya standar dan regulasinya masing-masing untuk ekspor dan impor. Ya, untuk otomotif juga punya regulasi sendiri. Itu ya, yang akan berbeda dengan regulasi barang-barang yang lain. Nah, pada titik ini, Indonesia juga pasti punya regulasinya. Ketika kita berbicara soal itu, ya, berarti kita harus berbicara regulasi. Indonesia itu tidak pernah mempermasalahkan atau tidak memiliki standar uji tabrak yang tinggi untuk kendaraan yang masuk ke Indonesia. Nah, ketika Indonesia memiliki standar tinggi, ya, tentunya, kita bisa menghitung berapa brand yang akan ada di Indonesia. Kayak gitu ya. Karena banyak sekali, mungkin yang berbedaan di Indonesia ini tidak punya standar itu. Kita tidak perlu ngomong soal bagaimana ngetes kualitasnya. Kita tidak perlu berbicara sampai ke sana. Tapi, teman-teman ketika ada mobil, cobalah ditekan plug-nya itu ya. Dia mempenyok atau bergerak ke dalam, bluk, atau tidak ada gerakan sama sekali ketika teman-teman memegang itu. Dari segi bodi saja ya. Nah, untuk mobil baru khususnya. Ya, untuk mobil baru yang 20 tahun sekarang ini ya. Berarti 20 tahun kebelakang, hitungannya berarti sekarang 2024. 2024, 4 tahun, kalau 14 tahun, dari 2010, berarti tahun 2006. Ya, 20 tahun berarti start 2006. Mobil keluaran tahun 2006 sampai 2024. Silahkan ditekan saja. Ya. Mobil apa yang gerakan tidak penyok, ya, atau tidak bergerak ke dalam latnya. Ya, itu cara sederhananya. Teman-teman bisa ngecek. Nah, mungkin beberapa unit saja yang ketika ditekan itu tidak banyak, gitu ya. Tidak bergerak, tidak terlihat tipisnya maksud saya. Bukan banyak ya, tidak terlihat tipisnya. Karena ketika tipis itu kan dia langsung gluk, gitu ya. Kemudian balik lagi. Ya, atau terlihat kayak kalau kita menekan barang-barang yang empuk, gitu ya. Karena dia mantul-mantul, gitu ya. Karena itu pelak besi, jenisnya nggak mantul-mantul, gitu ya. Ya, tapi dia terlihat dia bergerak. Ya, terlihat dia bergerak. Teman-teman bisa ngecek mobilnya masing-masing di rumah. Atau ketika lewat di parkiran, kalau yang belum berkesempatan punya mobil, itu ketika lewat di parkiran mobil, tekan saja. Ya, jangan keras-keras nanti. Itu ya. Penyok beneran. Ya, jangan keras-keras. Maksudnya mobil-mobil baru lah ya. Keluaran 2020 ke atas. Tekan aja. Ya, disitulah jawabannya, teman-teman. Berarti, regulasi di Indonesia terkait otomotif, impor-import, impor otomotif yang diproduksi non-dari Indonesia, di luar Indonesia. Karena mobil-mobil yang walaupun itu produk Jepang, itu sudah ada perusahaan pembuatannya. Kalau Toyota kan ditangrang. Itu berarti kan dia tidak didatangkan dari luar negeri. Ada yang diproduksi dalam negeri. Itu untuk menghemat biaya pengiriman. Ya, biaya pengiriman. Kalau diproduksi di Jepang, kemudian dipasarkan di Indonesia. Sedangkan kebutuhan unit di Indonesia sangat besar. Ya, tentu mobil akan menjadi lebih mahal. Ini Pinova Ribur, nih. Panel samping. Teman-teman, kita masuk ke press shopnya. Nah, ini kelihatan nih, di samping saya, itu ada blank. Jadi, ini material untuk itu ya, untuk pressnya. Nah, ini nanti akan menjadi beberapa parts body yang di-stamp di mesin-mesin ini, informasinya 55 komponen untuk body yaris cross. Wow. Nah, terkait hal itu, itu yang membuat mobil-mobil tingkat safety yang ada tidak begitu besar. karena regulasi yang ditentukan oleh pemerintah kita itu tidak seperti itu. Mengapa? Ketika standar itu diterapkan, mungkin perputaran perekonomian, khususnya orang-orang membeli mobil, itu tidak besar. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Bukan berarti regulasi kita itu tidak mendukung keamanan. Karena banyak faktor yang dipertimbangkan dari regulasi. Nah, kemudian, yang kedua, saat ini, regulasi yang dipermasalahkan itu, dayatsu yang ada di Jepang, bukan di Indonesia. Jadi, dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, regulasi kita. Yang kedua, itu regulasi yang bermasalah itu di Jepang. Jadi, kalau teman-teman di Indonesia, itu mempermasalahkan mobil safety, mungkin teman-teman, belilah full-full. Beli full-full. Yang, putnya itu, ini tank berjalan. tank yang ada di dalam mobil. Karena kasus itu rame, kemudian, mencuatlah bagaimana Volvo itu, ada container, meroboh, gitu ya. Volvo itu baik-baik saja. Bahkan ada orang di dalamnya. Mungkin nanti akan saya tampilkan, gitu ya, bedanya. Teman-teman bisa menengok. Itu loh, mobil safety. Tapi, kita kembalikan. Apakah semua pemilik mobil itu memperhatikan soal safety? Kalau memperhatikan, memang iya ya. Memperhatikan, memang iya. Tapi, apakah memperhatikan mobil kita itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi sebelum kita membeli? itu mungkin tidak. Yang diperhatikan, soal tingkat keamanan mungkin hanya ngecek rem. Orang-orang membeli mob tuba, semua itu nggak ada keamanan yang berlebih. Misalnya, bahkan ada yang masih tromol mobil-mobilnya. Nggak cakram, apalagi ABS. Belum. Tapi, keamanannya itu hanya tingkat rem saja. Rem, belum ke bodi. Kalau kita bicara bodi untuk motuba, mungkin yang bisa dibeli teman-teman yang bodinya kuat, itu adalah penter. Karena dia pelatnya tebal. Si cumi darat itu ya raja diesel. Jadi itu. Jadi kalau kita bicara soal tingkat safety, mungkin kita salah kamar. Kita mengkhawatirkan bahwa daya acu kena masalah itu. Terus kita bagaimana? Kita sudah terlanjur beli mobil ini. Ini mari kita edukasi, teman-teman. Kalau mobil yang tingkat safety-nya tinggi, harganya berapa? Teman-teman kuat beli nggak? Gitu aja. Yang orang di Indonesia beli itu bagaimana di warga kita itu panas, nggak kepanasan, hujan, nggak kehujanan. Walaupun serasa kita di-open. Panas kita serasa di-open. Karena hasilnya nggak ada. Kemudian kalau hujan, kita nggak kebasahan. Tapi mungkin ada kebocoran di mobilnya. Dan itu kan nggak ada masalah. Motuba-motuba di Indonesia jumlahnya puluhan, bahkan ratusan berkeliaran di jalanan. Bahkan motuba-motuba yang tidak terawat pun itu berjalan. Itu membuktikan apa? Jadi kalau kita meribetkan soal safety yang dimiliki mobil, karena pengicunya dari permasalahan Daihatsu itu, kita salah kaprah. Salah yang dibentuk-benar itu hanya gimmick. Jadi kalau teman-teman ngomong soal safety, nggak ada mobil yang safety. Apalagi Daihatsu tidak menciptakan itu. Jadi yang diciptakan itu mungkin mobil murah dan irit itu citra yang pelekat di Daihatsu. Jadi nggak usah meribetkan soal itu, kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kalau teman-teman punya dana berlebih, maka belilah kendaraan, belilah mobil yang tingkat safety-nya lebih tinggi. Kalau memang belum bisa menggunakan tingkat yang paling tinggi, berarti minimal kita membeli rem yang pakem. Sebenarnya nggak ngempos. Jadi seperti itu saja teman-teman. Kalau memang teman-teman pengejar motubayang tingkat safety-nya lumayan, maka kejarlah full-full. Masih banyak full-full-full-full tua yang harganya 25 jutaan. Tapi ya kondisi bahan. Atau teman-teman mengejar penter untuk mobil keluarga, itu tingkat safety-nya lumayan. Untuk bodi. Tapi kalau full-full itu sudah nggak bisa dinegosiasi, itu tank. Bahkan ada yang membicarakan kemarin saya lihat di Youtube segilas karena banyak orang berbicara itu karena saya searching full-full. Bahkan ada orang yang ketika bilang bagaimana kondisi bodinya. Full-full ya walaupun di tahun 2024 mungkin dia nggak keropos paling hanya PR ngecat. Bahaya angkat saya langsung. membayangkan bagaimana ya kuatnya bodinya. Tahun 90-an misalnya nggak ada keropos sama sekali di mobil yang mungkin hanya PR ngecat. Dia nggak membayangkan kayak apa gitu ya. Plat yang dipakai Volvo. maka dari itu teman-teman mari kita fokus kembali lagi kepada aktivitas kita jangan membicarakan soal kekhawatiran itu. Itu salah posisi. Teman-teman mengkhawatirkan ketika posisi teman-teman bisa membeli mobil yang safety. Saya rasa penonton kanal ini bukan penonton yang seperti itu. jadi nggak usah panik nggak usah gomun. Kita fokus kembali mari kita beraktifitas bagaimana kita mengumpulkan uang perlahan sedikit-sedikit akhirnya bisa mengupgrade mobil. Kalau yang belum punya mobil maka membeli mobil. Jadi semacam itu saja. Jangan mengkhawatirkan soal isu itu terjadi di Jepang bukan di Indonesia. Cukup sekian. Semoga saja video ini bisa mempengaruhi dan membuat perspektif teman-teman berubah dalam memandang dunia otomotif. Jangan hanya berbicara dan mendengarkan hal yang belum tentu keakuratan dan kebenarannya. Mari kita menjadi manusia-manusia yang cermat dan cerdas. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhidu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam otomotif. Terima kasih.